Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur tani semua masih di channel saya setia tani kare dulur channel yang membahas seputar dunia pertanian Oke dulur kali ini saya berada di lahan tomat tomangsari dengan cabai rawit Oke dulur tomat sekarang baru usia sekitar 18 hari ini hari Jumat bulan 2 tahun 2023 jadi kemarin waktu umur 14 hari kita lakukan seperti biasa rutinan yaitu pemupukan kocor pupuknya dosis untuk dosis pupuknya masih sama seperti yang pemupukan pertama bisa dilihat video saya yang sebelumnya dan juga kita lakukan penyemprotan dulur penyemprotan insek dan fungi nah kemarin itu ada kesalahan yang agak fatal yaitu dalam pengoplosan insek lor jadi hati-hati dalam mengoplos insektisida maupun fungisida jangan sampai terjadi kesalahan seperti saya kemarin ini timunnya sampai berubah warna seperti ini daunnya sabinya juga seperti ini seperti ini setelah saya analisa dan saya mencari rekomendasi dari kawan-kawan ini ternyata dia overdosis pesticida telur ini kalau ada hama biasanya dia berada di bawah-bawah daun seperti ini untuk kutu kebul trip ini bersih lor ya tidak ada tapi dia semacam kebakar ujungnya di pupusnya semacam kebakar nah ini juga jadi kemarin saya menggunakan insektisida abamektin saya oplos dengan imidaclopit dan ternyata jadinya seperti ini lor mungkin kebanyakan dosis atau untuk ban aktif kedua tersebut tidak mau dicampur saya sendiri juga kurang paham pokoknya intinya ketumbuhan ini tidak ada hamanya tapi dia keriting sabinya juga seperti ini pentimunya yang parah kemarin itu tengki 15 liter saya kasih 20 mili untuk abamektinnya dan 15 mili untuk imida imida yang cair ini hampir rata lor kemarin semua rata semua itu tapi tidak separah ini ada yang parah ada yang tidak jadi intinya begini lor kita itu harus bisa menganalisa tanaman kita sendiri jadi yang tahu kita sendiri jadi setelah kita lakukan penyemprotan ataupun pengumpukan selang satu hari dua hari kita cek keadaannya jadi biar kita tahu jadi penyebab dari tumbuhan kita tidak normal itu apa nah jelur ini balonnya seperti ini dan yang lain sudah tumbuh tunas baru sudah bagus jadi hati-hati dalam mengoplos terus pesticida ya kayak gini lor dia keriting-keriting tapi jika kita lihat tidak ada hama sama sekali bersih jadi menurut analisa saya ini murni karena overdosis insektisida ini tanaman sekitar 2000 sekalian kemarin itu kita juga memasang acir ini alhamdulillah sudah mau pulih ini jadi jangan panik lor g kalau tanaman kita seperti ini ini kalau kita dekati keriting juga lor jadi ini menurut saya sendiri lor ya ini ada dua kemungkinan ini yang pertama kemarin karena panas baru itu hujan terus menerus sampai sekarang tiap malam hujan bahkan siang juga hujan itu yang faktor pertama untuk yang kedua itu overdosis pesticida jadi untuk menanggulang ini untuk penyembuhan ini saya coba dengan kocor menggunakan kalsium dulur jadi saya kocor kalsium dan juga saya semprot dengan menggunakan kalsium semoga saja nanti ini bisa pulih kembali bisa normal soalnya ini udah umur 18 eh 20 oh 18 19 hari sudah membawa bunga dia lor lihat ini sudah ada bakal bunganya kemudian 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 seperti itu hati-hati dalam mencampur pesticida kayak kemarin pengalaman saya itu abamectin dan imidaclopit jadinya seperti ini entah mungkin dari bahan aktif tidak mau dicampur ataupun kelebihan kelebihan dosis jadi segera kita kocor menggunakan kalsium dulur ya kocor kalsium dan sekalian saya semprotin dulur nanti kalau sudah kelihatan pulih rencananya saya kasih nutrisi biar pertumbuhan cepat klik dulur sekalian video dari saya untuk dosis dan penyemprotan kalsium dan penangannya biar cepat pulih kita bikin di video selanjutnya lor ya ingat terlalu panjang oke semangat terus betani jangan pantang menyerah teliti apa yang kita tanam teliti apa yang kita kasih kepada tanaman kita dan gimana hasilnya terus kita amati lor ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih